Pemisah sebuah rumah sakit umum daerah Cianjur di Kecamatan Sindang Barang Kabupaten Cianjur kondisinya terbengkalai sejak selesai dibangun pada tahun 2011 yang lalu. Hingga kini RSUD tersebut pun belum dipungsikan. Seperti inilah sebuah rumah sakit umum daerah RSUD Sindang Barang Kabupaten Cianjur. Kondisinya sudah terlihat mulai rusak. Rumah sakit ini dibangun sejak tahun 2011 lalu, namun hingga kini terbengkalai dan belum dipungsikan. Padahal warga masyarakat sudah mengharapkan rumah sakit tersebut segera difungsikan. Rumah sakit tersebut berlokasi di desa Saganten Kecamatan Sindang Barang dengan menggunakan anggaran dana dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sementara menurut Bupati Cianjur, saat itu Pemda Cianjur merencanakan rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit daerah Sindang Barang. Namun setelah pembangunannya selesai, terkendala dengan belum adanya kesiapan dengan alat kesehatan dan sumber daya manusianya, sehingga pihaknya saat itu mengusulkan ke Pemprov Jabar yang masih di bawah kepemimpinan Ridwan Kamil, diusulkan untuk menjadi rumah sakit umum Provinsi Jawa Barat. Karena rumah sakit tersebut berada di jalur strategis Jabar Selatan. Namun hingga saat ini usulan tersebut tak kunjung ada realisasinya. Melihat kondisi rumah sakit tersebut, Bupati Cianjur akan melakukan kajian dengan pihak-pihak lainnya agar rumah sakit tersebut dapat difungsikan. Ya, saya dulu ketika melanjutkan dari PLP Bupati Cianjur bahwa rumah sakit dan Sindang Barang di Rauh, ya memang direncanakan untuk upah yang lama, untuk rumah sakit daerah yang ada di Sindang Barang. Namun pada saat selesai rumah sakit tersebut, ya untuk alkesnya dan juga untuk sumber daya manusianya, kita berusia. Karena jangan kan Sindang Barang, kita punya peningkatannya rumah sakit dan barang. Tapi Alhamdulillah, Pak Dilara sekarang sudah maju, sudah bagus. Adapun untuk rumah sakit Sindang Barang, saya dulu sudah mengusulkan, sudah mengurut dengan Pak Dilara, Pak Dilara Kamil, saya usulkan untuk menjadi rumah sakit Provinsi Jawa Barat. Rumah sakit tersebut merupakan tanggung jawab Pemprov Jabar, namun jika pemerintah Provinsi Jabar tidak ada respon lagi, maka pihaknya akan melakukan hal lain agar rumah sakit tersebut bisa difungsikan sebagai rujukan dari puskesmas-puskesmas yang ada di wilayah Cianjur Selatan. Karena menurut Herman, rumah sakit tersebut sangat dibutuhkan oleh warga Cianjur Selatan, khususnya di Kecamatan Sindang Barang.